Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore atau malam dimanapun kalian semua berada sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin selamat menjalankan ibadah di bulat suci Ramadan tahun ini kemudian kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diterima segala amalan ibadah di bulat suci Ramadan ini kembali lagi pada kuliah komunikasi kesehatan kita masuk ke pertemuan ke-7 pertemuan kali ini kita buat dalam bentuk video barangkali ada yang kangen untuk bertetap langsung dengan saya mungkin kalau ada jadi kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan bahas beberapa teknik-teknik praktis yang bisa kita terapkan untuk memberikan suatu presentasi jadi kita akan bahas tentang teknik-teknik presentasi dalam dunia komunikasi di bidang kesehatan kenapa teknik presentasi ini kita anggap penting kenapa menurut saya ini sangat penting karena selama perkuliahan ini selama kalian berkuliah di perguruan tinggi akan banyak sekali terdapat situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk melakukan atau menerapkan presentasi misalnya kita mengajakkan tugas kuliah atau praktikum dan yang pasti kita akan menghadapi nanti di akhir perkuliahan akan menghadapi seminar skripsi baik seminar usulan maupun seminar hasil itu baru di perguruan tinggi nanti di dunia kerja akan lebih banyak lagi bidang-bidang yang mengharuskan kita untuk melakukan presentasi misalnya kita mau menjelaskan sebuah produk kita mau memberikan edukasi kesehatan ataupun kita misalnya kalau yang buka usaha mau mencari investor mau mencari penanam-penanam modal dan sebagainya nah sayangnya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam melakukan presentasi ini akibatnya apa? biasanya akhirnya itu audiensnya tidak menjadi tertarik jadi presentasinya itu terkesan menjadi sesuatu yang tidak menarik ini biasanya ada beberapa hal yang mengakibatkan ini yang pertama misalnya tidak percaya diri untuk bicara depan umum atau tidak percaya diri dalam melakukan public speaking yang kedua tidak menguasai materi dan yang ketiga tidak menguasai audiens jadi tidak percaya diri tidak menguasai materi dan tidak menguasai audiens kita akan lihat contoh perbedaan presentasi yang dilakukan di kelas ini saya ambil video dari seorang dosen yang memberikan tugas kepada seorang mahasiswa untuk menyampaikan suatu materi materinya boleh apapun tapi dosen ini tidak memberikan caranya di mana ini percobaan pertama sebelum dia dikasih masukan atau sebelum dia dikasih sarana Ya, kita bisa lihat bahwa mahasiswa itu nggak mampu menarik perhatian dari para audiensnya. Nah, jadi setelah itu, kemudian dosen tersebut menanyakan kepada para audiensnya untuk memberikan masukan bagi mahasiswa tersebut. Setelah diberikan masukan, mahasiswa ini diminta besok harinya untuk pertentas diulang, dan hasilnya ternyata menjadi berubah, seperti ini. Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work, or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. Ya, kita bisa lihat banyak sekali perbedaannya, ya. Jadi ternyata dosen itu sebelum ketika persentasi pertamanya kurang berhasil, dia bertanya ke teman-temannya yang kemudian menonton persentasi tersebut. Teman-temannya bilang, apa sih yang bikin persentasi pertamanya ini nggak menarik? Satu, katanya, Anda terlalu banyak melihat teks. Yang kedua, karena melihat teks, jadi Anda sama sekali nggak melihat kami. Tidak ada kontak mata antara Anda dengan kami. Sehingga kami tidak merasa adanya suatu keterhubungan dengan Anda. Di sini. Dan yang keempat, Anda tidak tersenyum. No smile. Sehingga ini membuat antara audiens dengan pemateri ini terasa seperti ada sebuah jarak yang memisahkan. Ketika hal ini diperbaiki, kita bisa lihat pada presentasi yang kedua tadi ternyata menjadi sangat berubah, menjadi sangat menarik. Audiens yang tadinya main HP, ngantuk, menjadi lebih menarik. Presentasi ilmiah, apabila dilakukan dengan melakukan presentasi yang menarik, dengan melakukan teknik-teknik yang benar, itu presentasi yang seilmiah apapun akan mampu menarik perhatian daripada audiens. Berikutnya akan ada sebuah contoh, ini presentasi dari sebuah proyek tesis, jadi tesis S2, ilmiah. Dan audiensnya adalah audiens masyarakat awam, jadi yang jurusan di luar farmasi. Tapi ketika diberikan dengan menarik, ternyata presentasi ini mampu membuat audiens menjadi penasaran dan menjadi tertarik. Ini yang memberikannya adalah seorang mahasiswa farmasi di Australia. Kita lihat seperti apa. Saya datang ke Australia untuk menarikkan alam yang paling teruk di dunia. Mungkin ada beberapa audiens yang berpikir, kebenaran, sains akhirnya mengenai penting dari buah terbaik. Tapi saya tidak menarik buah terbaik. Karena di seluruh dunia, dengan menghasilkan alam seperti malaria dan dengue, muskidus membunuh lebih dari 1 juta orang setiap tahun, membuat mereka alam yang paling teruk di dunia. Ya itu tadi presentasinya singkat, sebetulnya kurang lebih 3 menit waktunya. Presentasinya agak rumit, membahas tentang nyamuk. Ya, tahu ya nyamuk. Dia bahas tentang tesis dia berhubungan dengan nyamuk. Dan itu tesis yang sangat rumit. Tapi dia mampu membuat sesuatu itu yang dia presentasi itu menjadi sederhana, menjadi menarik, sehingga audiens yang menonton itu merasa mengerti, merasa memahami, dan merasa penasaran apa yang disampaikan oleh presenter yang sebelumnya berbicara. Nah, itu beberapa contoh presentasi di perguruan tinggi yang bisa kita gunakan sebagai contoh untuk dipelajari. Nah, berikutnya saya akan sampaikan beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki teknik-teknik presentasi kita. Yang pertama adalah mengetahui sasaran audiens kita. Jadi, kita harus tahu siapa orang yang menjadi audiens atau menjadi sasaran presentasi kita. Apakah itu teman sekelas? Apakah itu dosen? Apakah itu klien kalau bisnis? Atau masyarakat awam? Karena kalau kita mengetahui siapa audiens kita, itu akan membantu kita untuk menyusun konten dan menyusun cara presentasi yang sebaik dan semenarik mungkin. Yang kedua, harus cari tahu apa tujuannya. Apakah kita mau sekedar menginformasikan? Atau kita mau menghibur? Atau justru mau mengajak? Atau kita mau menginspirasi? Nah, jadi kita harus tahu dulu tujuan kita memberikan presentasi ini untuk apa. Berikutnya, jangan berharap kalau audiens kita ini adalah orang-orang yang baik, ramah, interaktif. Karena pada dasarnya audiensnya tersusun dari empat tipe. Ada yang bersahabat, ada yang apatis, jadi dia tidak peduli. Ada yang nggak tahu, dia datang ke sini nggak tahu mau ngapain. Nah, kan ada yang sampai bermusuhan. Jadi, itu baru ketemu aja dia bawaan rebel. Yang biasanya bikin ribut kalau di kelas, yang biasanya dia menolak, dan sebagainya. Nah, empat tipe ini akan kita dihadapi oleh setiap presenter di lapangan. Jadi, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat presentasi yang semenarik mungkin. Semakin menarik presentasinya, maka empat tipe tadi itu akan hilang egonya. Semua akan tertarik, semuanya akan penasaran, dan akhirnya akan berujung kepada keterikatan, keterhubungan antara kita dengan audiens. Berikutnya adalah membuat adanya keterkaitan, atau relation. Bagaimana membuat audiens relate, atau terhubung, atau connecting sama speakernya. Jadi, bedain antara kita mau ngomong ke kalangan profesional, kita mau ngomong ke anak SMA, atau student, atau mahasiswa, atau kita mau ngomong ke orang tua. Karena yang satu mungkin akan formal, yang satu mungkin akan informal, yang satu mungkin akan sangat halus. Jadi, cara berbicara ini akan sangat berbeda tergantung dari audiens yang kita temui di lapangan. Jadi, kalau sudah tahu setelah audiens kita, kita akan gunakan tampilan, kita akan gunakan bahasa yang relate, yang berhubung, seterhubung mungkin, dengan audiens kita. Jadi, kalau memang audiens kita seorang yang masih remaja, masih student, jangan gunakan bahasa-bahasa yang untuk orang tua. Karena itu akan membuat mereka tidak tertarik, dan membuat mereka tidak merasa relate. Tidak merasa terhubung sama apa yang mau kita sampaikan. Jadi, bikin sesuatu yang relate, bikin sesuatu yang terhubung sama audiens. Relate ini terpengaruhi juga dari opening. Jadi, ketika kita memberikan suatu presentasi, opening itu harus membuat mereka serrelate mungkin. Ini ada sebuah contoh yang diberikan, kalau audiens kita terdiri dari berbagai suku, atau berbagai etnis yang ada di Indonesia. Memang menurut orang Jawa di dunia itu hanya ada dua suku, yaitu suku Jawa dan bukan Jawa. Makanya waktu saya SMP dulu, Roma Irama pernah nyanyi, kan? 435 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, 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 dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu opinya jalan-jalan. Makanya tukang sayur, tukang basuh, tukang jamu, kebanyakan orang Jawa. Jawa, jalan-jalan wae, padang pandai dagang. Ada orang padang? Padang itu pandai dagang. Orang padang kalau suruh bisnis, jago. Dan tidak ada dalam sejarah orang padang jadi atlet. Apalagi jadi pembalap mobil. Kenapa? Karena setiap rekod balapan mobil, di setiap tikungan dia berhenti. Kayaknya cocok buka warung padang di sini. Maka dalam urusan bisnis, orang padang terkenal satu langkah lebih maju dibandingkan orang Cina. Orang Cina yang punya ruko, orang padang satu langkah membuka di depannya. Protoar. Itu ya, tadi. Jadi bagaimana kalau kita menghubungkan antara misalnya, ya biar cair suasananya, audiensnya terdiri dari orang yang ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang orang padang. Jadi itu bisa membuat audiens ini menjadi terhubung, menjadi relate. Nah, berikutnya, jangan lupakan bahwa presentasi ini merupakan bagian dari komunikasi. Jadi kita harus tahu juga teknik-teknik dalam berkomunikasi yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Jadi banyak hal di antara teknik-teknik komunikasi, itu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Itu meng-up confidence kita, sehingga kita tidak menjadi gugup, tidak menjadi nervous ketika berhadapan dengan audiens. Misalnya yang mungkin kalau ada yang merasa tidak pede kalau bertatapan mata. Sedangkan kontak mata itu sangat penting dengan audiens. Jadi triknya gimana kalau misalnya kita tidak percaya diri untuk bertatapan dengan audiens. Ya, ada caranya. Yang pertama adalah, kalau malu, jangan tatap matanya, tapi tatap bagian sini, alis. Jadi pada bagian yang ada di antara alis, alis ini, di atas sini. Kalau malu, lihat aja bagian sininya. Itu membantu kita untuk mengatasi rasa malu, tapi sekaligus membuat audiens merasa tetap melakukan eye contact dengan speaker yang ada di depan. Nah, yang kedua, di antara teknik komunikasi ini, masih ingat ya, ada teknik yang disebut dengan teknik paraverbal. Teknik ini sangat mempengaruhi cara atau teknik presentasi dari seorang speaker. Kita lihat contohnya di sini. Ini adalah tayangan yang menarik dari TED Talks ya. Kalian bisa cari di Youtube. Judulnya juga lucu. Sangat clickbait. Judulnya adalah, How to Sound Smart in Your Talk. How to Sound Smart in Your TED Talks. Jadi bagaimana membuat supaya presentasi Anda terkesan seperti cerdas. Terkesan seperti menarik. Nah, kita akan lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart. Nothing inspirational. Nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great. I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Ya, itu tadi adalah sebuah tayangan dari TED Talks. Jadi, kalau kalian tahu, TED Talks itu adalah sebuah platform untuk berbagi inspirasi, berbagi sharing idea di internasional. Jadi, se-internasional dunia punya. Cuma dia platformnya khusus, jadi stage-nya khusus, format-nya khusus, gitu ya. Dan orang-orangnya biasanya menyampaikan dengan cara menarik. Nah, yang tadi itu adalah namanya Will Stephen. Dia harus menyampaikan TED dalam waktu 5 menit. Dia menyampaikan teman yang lucu, ya. Bagaimana membuat supaya presentasi di TED ini terkesan pintar. Padahal yang dia omongin, nggak ada isinya, gitu ya. Yang dia omongin itu sebenarnya kosong. Tapi, dengan menggunakan teknik paraverbal, merubah intonasi, merubah nada bicara, menggunakan gestur tubuh, itu membuat seolah-olah apa yang dia sampaikan menjadi sangat menarik. Berikutnya, nah ini yang mungkin paling penting, membuat presentasi kita terstruktur. Presentasi yang baik itu dimulai dari perencanaan yang baik. Ingat, presentasi yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Jadi, kita harus buat struktur presentasi yang sedetail mungkin. Sedetail, selengkap, semenarik mungkin, sampai kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di presentasi kita, gitu ya. Nah, umumnya, kita bikin strukturnya sederhana. Ada opening atau pembukaan, ada body atau isi, dan ada penutup atau closing. Jadi, umumnya cuma tiga itu. Yang pertama, opening. Ini yang paling penting. Ada pribahasa yang bilang katanya, kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Jadi, kalau menurut saya pribadi, dan mungkin banyak sekali teori yang mendukung ini, opening itu adalah pentu dari keberhasilan presentasi. Kalau dari opening saja orang sudah tidak tertarik, bisa dipastikan ke belakang itu dia tidak akan terlalu tertarik. Tapi, kalau dari presentasinya openingnya sudah menarik, kemungkinan besar dari mulai isi sampai ke penutup, dia akan menyimak, karena dia akan penasaran sampai disampaikan oleh presenter yang ada di depan. Jadi, lagi-lagi, opening ini adalah utama, ini harus dibuat semenarik mungkin. Nah, ada beberapa cara dalam melakukan opening. Yang pertama itu ada beberapa, ini tidak umum sih, yang tidak baku. Tapi, umumnya seperti ini. Yang pertama itu, kita salam, sapa, biasa ya. Yang kedua itu, mengapresiasi. Yang ketiga itu, perkenalan. Yang keempat itu, membangun atmosfer. Dan yang kelima, menjelaskan konteks materi dan keuntungan yang akan diberikan. Contohnya, kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah memberikan salam dan sapa. Nah, saya akan tampilkan beberapa potongan video. Ini adalah dari salah seorang, dari satu sesi, salah seorang speaker. Dan, kalau menurut saya, salah seorang trainer yang paling bagus di Indonesia, yang paling baik. Beliau, saya banyak belajar dari beliau. Namanya Pak Jamil Azaini. Ya, kalian bisa menonton videonya di YouTube. Saya akan lihat beberapa, akan melihatkan beberapa potongan dari video yang beliau sampaikan saat sesi training-nya. Ya, kita lihat. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anda pagi ini? Apa? Oke. Saya ingin tanya, pagi-pagi di sini mau ngapain? Gimana kalau selama sesi dengan saya kita kesepakat, bahwa kita di sini mau senang-senang. Sepakat? Untuk ngetes konsentrasi, gimana kalau saya tanya sepakat, jawabannya setuju. Kalau saya tanya, setuju jawabannya sepakat. Dan mohon teriak sekeras-kerasnya. Ya, yang pertama. Tadi yang pertama dia memberikan salam dan menyapa audiens ya. Menggunakan energi yang tidak berlebihan. Menggunakan energi yang ditata sedemikian rupa. Karena kalau kita terlalu berapi-api, terlalu berteriak, sedangkan audiensnya cuman ya 5 orang, 10 orang, ngapain gitu ya. Audiens akan terasa terintimidasi. Dan sebaliknya, audiensnya itu seribu orang, tapi kita ngomongnya bisik-bisik. Kayak saya sekarang ya, bisik-bisik. Itu audiens malah akan berasa lemes. Jadi, terus menyesuaikan energi yang kita berikan dengan jumlah audiens yang akan menerima. Jadi, nggak berlebihan, tapi elegan. Yang berikutnya yang kedua, tadi apresiasi ya. Jadi, kita mengapresiasi pihak-pihak yang sudah terlibat. Kalau yang ini sederhana, mau formal, mau informal, menurutnya ini penting. Karena menunjukkan attitude kita gitu ya. Misalnya, terima kasih kepada siapa yang telah mengundang kita. Terima kasih kepada tamu undangan, tamu VIP, atau pihak-pihak lain yang memerlukan perhatian. Misalnya sponsor, dan sebagainya. Itu apresiasi. Yang ketiga adalah memerlukan perkenalan. Tan, ini poin yang sering menjadi kontroversial. Jadi, poinnya adalah kita, dasarnya audiens itu nggak tahu siapa kita. Sehingga kita harus melakukan perkenalan diri. Tapi, Tan, kita harus membuat audiens itu menghargai siapa kita. Harus membuat mereka respect sama kita. Tapi, kita harus melakukan se-elegan mungkin. Sehingga kita nggak terkesan ria atau menyombong. Ini contohnya. Saya bukan hanya menjadi insinyur pertanian. Saya sekarang menjadi CEO di perusahaan saya. Saya punya lima perusahaan. Saya punya lima perusahaan. Dan saya juga sekarang, kenapa? Oh, saya tahu bahwa salah satu yang memutus rantai kemiskinan adalah bisnis. Maka, kemudian saya juga membina. Ada 138 pebisnis yang saya bina. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tahun lalu, total asetnya sudah 13,2 triliun. Ini wajar ya. Kalau beliau memang seorang yang sudah sukses. Jadi, itu istilahnya adalah bukan sombong. Tapi, menginspirasi. Jadi, itu mempertegas kredibilitas bahwa dia memang pantas untuk berbicara di depan audiensnya. Itu yang perkenalan. Misalnya, kalau untuk mahasiswa, ya itu penting mengenalin saya mahasiswa farmasi di Petas Garut. Karena mau ngejelasin dengan kesehatan. Saya dosen di FBPAL di Petas Garut. Karena saya mau mengedukasi masyarakat. Jadi, mempertegas kredibilitas kita tanpa terkesan ria atau menyombong dan tanpa berbohong. Itu poin yang paling penting. Yang berikutnya adalah membangun kedekatan atau rasa. Membangun atmosfer yang baik di antara audiens. Jadi, audiens ini kan dasarnya mungkin ya. Nggak semuanya saling kenal. Dan semuanya datang ke sini dengan memiliki niat yang berbeda-beda. Jadi, penting untuk kita membangun atmosfer yang memang mendukung. Supaya semua audiens ini merasa bahwa ini adalah materi yang memang mereka harus dengar. Jadi, atmosfer yang dibangun serilaks mungkin. Bisa kita bikin yel-yel, bisa kita bikin slogan, segala macam. Misalnya contohnya kayak gini. Lihat ya, kalau misalnya orang yang tadinya jaim. Kalau melihat orang di seluruh kelas yang melakukan aktivitas yang sama. Mau nggak mau dia akan ikutan. Itu atmosfer yang dibangun dari rasa kedekatan antara speaker dengan audiens. Nah, yang terakhir adalah menjelaskan konteks dan benefit apa yang akan didapatkan oleh audiens setelah mendengarkan materi ini. Misalnya gini. Kalau kayak saya tadi ya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik presentasi. Kalau misalnya kalau kita mengedukasi selama satu jam ke depan, saya akan menjelaskan tentang seputar apa sih itu COVID-19. Sehingga kita mampu melindungi diri, mampu mencegah penyebaran penyakit tersebut. Jadi, menjelaskan konteks dan benefit-nya. Opening yang lain kita bisa pakai. Misalnya bisa bikin puisi, pantun. Jadi, bisa kayak jalan-jalan ke mana gitu ya. Itu pantun. Bisa pakai lagu, bisa pakai quotes, atau bisa ajukan sebuah pertanyaan. Atau bisa kita kasih sebuah pernyataan yang memang itu semangat gitu ya. Yang penting opening ini harus mampu menimbulkan kesan. Jadi, dia harus mampu menimbulkan impact di benak atau di hati audiens yang menontonnya. Nah, itu tadi opening. Berikutnya kita akan bahas masalah isi atau body ya. Ini pendengar saya pribadi. Sebetulnya kalau body ini tidak begitu urgent, kalau openingnya sudah disampaikan dengan benar. Karena body ini meliputi apa yang mau kita sampaikan. Jadi, kalau body itu adalah inti dari presentasi kita. Misalnya, yang mau edukasi. Misalnya, kita mau ngasih presentasi tentang produk. Itu bisa disampaikan apapun yang mau kita sampaikan kalau openingnya sudah sampai. Jadi, body ini kita bisa menyampaikan pesan apapun. yang mau kita berikan. Nah, tapi ada beberapa panduan yang bisa kita gunakan. Misalnya, satu. Kita bisa gunakan gerakan tubuh. Kayak jantung berikut. Saya mau dikeroyak, maka kemudian saya lari. Dan begitu saya lari, salah satu di antara mereka, namanya Wakisan, ngambil bambu dan kemudian dilempar ke saya. Ini mengenai kepala saya. Ini adalah pitak insinyur pertanian. Ya, itu powerful banget. Jadi, banyak gerakan-gerakan tubuh yang memang memberikan ekspresi yang buat audiens merasa semangat. Tapi, tidak berlebihan. Nah, berikutnya adalah tampilan presentasi. Jadi, presentasi kita ini sebaiknya ditampilkan dalam bentuk yang servisual mungkin. Apalagi kalau dalam hal presentasi itu, kita menggunakan software yang umumnya menggunakan PowerPoint. Software apapun, pada dasarnya prinsipnya adalah PowerPoint. Jadi, memiliki power dan tersusun dari poin-poin. Ingat, bukan Word. Karena audiens itu tidak mau melihat angka, tidak mau melihat kata-kata. Yang mau mereka lihat itu adalah ringkasannya. Jadi, bikin dalam bentuk semenarik mungkin. Diagram, bentuk pie chart, dalam bentuk grafik, dan sebagainya. Itu lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan tabel atau deretan angka-angka atau huruf-huruf yang rumit untuk dibaca oleh audiens. Nah, yang berikutnya disampaikan dalam bentuk cerita, anekdot. Orang Indonesia, bagian besar, kebanyakan, lebih mudah mencerna ketika disampaikan dalam bentuk cerita yang relate sama kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, kalau kita mau menyampaikan misalnya tentang DBD. Kalau kita menyampaikannya rumit, itu akan lebih tidak mengerti. Kalau kita menyampaikan misalnya, Bapak-Ibu disini ada yang pernah mengalami di rumahnya melihat tumpukan sampah. Bapak-Ibu disini pernah melihat kalau kita belum menguras air, situ ada banyak jentik-jentik yang hewan-hewan yang kecil-kecil. Nah, itu kan lebih relate. Dan itu cerita. Jadi, perbanyak menggunakan story atau cerita yang memang itu bisa nyambung sama apa yang dialami oleh audiens. Oke, berikutnya kita akan lihat salah satu presentasi yang, kata orang-orang sih ya, salah satu presentasi yang terbaik sepanjang sejarah. Ini adalah presentasi dari salah seorang fenomena, seorang legenda dalam dunia IT. Ini dia, orang yang merevolusi dunia IT. Dia adalah Steve Jobs. Inilah presentasi yang disampaikan tahun 2007, kalau nggak salah, waktu ketika pertama kali Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Hari ini, kita akan menggunakan tiga produk tersebut yang revolutif ini. Tidak. 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 Second, is a revolutionary mobile phone. And the third, is a breakthrough internet communications device. So, three things, a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone, are you getting it? These are not three separate devices, this is one device, and we are calling it iPhone. Okay, kita bisa lihat di situ, dari mulai teknik visualnya, di mana apa yang dia sampaikan itu akan nyambung sama apa yang di layar di belakang dia. Dan itu sama sekali tidak ada kata-kata, hanya bentuknya berupa gambar, 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 gambar. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, story. Saya lihat bagaimana Steve Jobs ini hanya dengan menggunakan sedikit kata saja, menggunakan satu atau dua kata, mampu membuat audiens itu sampai heboh. Saking menariknya presentasi yang dia berikan. Padahal cuma menjelaskan satu produk yang namanya iPhone. Dia menjelaskan bahwa Apple akan mengeluarkan teknologi baru, teknologi yang merevolusi dunia digital, yang katanya menggabungkan antara iPod, telepon, dan internet yang pada waktu itu sama sekali belum ada. Belum seperti sekarang. Dia menyampaikan suatu teknologi, suatu produk yang mungkin agak rumit. Dia menyampaikan dengan bentuk yang semenarik mungkin dalam bentuk cerita, dalam bentuk visual, dengan menggunakan gerakan tubuh yang seperlunya, menggunakan para verbal yang menarik. Jadi Steve Jobs ini mampu memberikan orang-orang gambaran, mampu memberikan orang-orang rasa penasaran, dan akhirnya terpuaskan dengan apa yang disampaikan oleh presenter-nya. Makanya itu yang membuat kalau saya sudah sepakat bahwa ini adalah salah satu presentasi yang terbaik sepanjang sejarah. Oke, terakhir, opening, open-bukaan, kemudian body atau isi, yang terakhir adalah penutupan atau closing. Jadi bagaimana presentasi yang menarik ini harus mampu menimbulkan impression atau kesan di hati audiensnya. Jadi untuk menimbulkan kesan ini, hal baiknya kalau kita menutup presentasi kita dengan berkesan juga. Jadi closing yang baik itu ditutup dengan memberikan suatu kesan yang mampu membuat mereka ketika pulang mengingatnya sesuatu. Karena kalau kita bicara orang Indonesia, umumnya kalau bicara isi presentasinya dia akan lupa. Tapi kalau dia ditanya kesannya bagaimana, kita berikan dia penutupan yang mampu memberikan memori akan kesan dari presentasi tersebut. Closing ini bentuknya bisa berupa memberikan sebuah quotes, bisa kesimpulan, bisa review, atau apapun yang mampu meninggalkan jejak di perasaan audiensnya. Misalnya contohnya kita lihat lagi di sini, ini closing dari Pak Jami lagi. Bagaimana dia memberikan closing yang mampu mengena di hati setiap audiensnya. Sesi ini akan saya tutup dengan quote yang saya rumuskan khusus buat teman-teman Milagros. Nih, saat Anda tidur tidak harus bermimpi, tetapi saat Anda bangun wajib bermimpi. Sepakat? Setuju? Angkat tangannya. Bro, bro, bangun bro. Karena lo bangun, punya mimpi bro. Punya mimpi bro. Dan mimpinya supaya Anda bahagia adalah sukses mulia. Apa kabar Anda siang ini? Kurang keras. Apa kabar Anda siang ini? Apa kabar Anda siang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lihat ya, tadi bagaimana dia memberikan suatu closing yang memang itu closingnya menarik, closingnya mengena, dan itu akan mengingat, akan membuat audiens itu ketika pulang dari keluar dari ruangan, dia akan mengingat-ingat bagaimana kesannya presentasi tadi. Luar biasa. Apa yang Anda ingat? Ya, mungkin tadi karena kata yang terakhirnya apalah pesan atau jargon yang disampaikan oleh presenternya. Itu tadi beberapa tips-tips yang bisa, apa namanya, poin-poin yang bisa kita terapkan untuk melakukan presentasi yang lebih menarik. Nah, tapi ingat, poin yang paling penting dari presentasi itu adalah ini, yaitu practice atau latihan. Oke, sekarang kita akan masuk ke metode latihan yang saya rancang untuk bisa kita gunakan di tengah-tengah masa WFH ini. Jadi, memang kuliah komkes di saat WFH ini, kuliah komkes dari ini tuh menghilangkan, kalau buat saya menghilangkan 60% keseruan, menghilangkan 60% konten, gitu ya. Jadi, apa yang kita harapkan itu, ya, takutnya nggak tercapai, gitu. Makanya kita coba maksimalkan, ini ada metode yang bisa kita gunakan untuk mematangkan teknik presentasi kita, gitu ya. Nah, nama metodenya ini adalah teknik presentasi peca-kuca. Pe-ca-ca, gitu ya. Kalian bisa searching, tapi nggak akan nemu banyak untuk di Kabupaten Garut. Buat yang setahu saya ini ya, orang yang pertama kali tahu istilah peca-kuca ini adalah saya dan anak-anak yang ngambil komkes tahun lalu. Ya, jadi jarang sekali yang tahu istilah peca-kuca ini. Dan kalian sekarang jadi salah satu orang yang tahu. Karena ini sesuatu yang sangat unik, gitu ya. Tapi ini sangat membantu buat kita melatih teknik presentasi kita. Jadi, peca-kuca ini sebetulnya adalah sebuah istilah, sebuah metode, sebuah kegiatan yang dilakukan biasanya oleh kalangan desainer, oleh kalangan orang-orang IT, ya, atau oleh kalangan orang-orang seni yang mereka gunakan untuk mempresentasikan suatu ide, suatu produk, suatu proyek yang mereka punya di pikiran. Nah, tapi serunya peca-kuca ini adalah ide tersebut, proyek tersebut harus disampaikan dalam 20 slide. Dimana masing-masing slide itu, masing-masing slide itu waktunya cuma dikasih 20 detik, ya. Jadi, totalnya audience itu atau presenter itu punya waktu 20x20 detik atau 400 detik untuk menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan, ya. Biasanya ini dibikin, slide-nya dibikin pakai timer, ya. Jadi, dia akan otomatis geser ke slide berikutnya. Jadi, kalau dia kelewat, itu akan bingung. Makanya dia harus berlatih sebanyak mungkin berlatih, sampai dia bisa menyampaikan apa gagasan dia dalam waktu 20 detik dikali 20 slide, ya. Jadi, peca-kuca ini sesuatu yang unik. Makanya di Bandung saja masih jarang yang pakai, gitu, apalagi di Garut ini. Jadi, kalau kalian udah biasa pakai ini, itu jadi nilai plus banget, ya. Jadi, wawasan banget karena nggak semua mahasiswa, nggak semua anak tahu tentang peca-kuca ini. Oke, jadi gimana teknisnya? Nah, jadi teknisnya peca-kuca ini kita akan buat dalam bentuk presentasi, ya. Jadi, nanti ini akan jadi nilai presentasi perorangan kalian, gitu. Nah, jadi teknisnya nanti kalian bikin slide. Oh ya, ini nilai, ini peca-kuca ini dilakukan presentasi pribadi perorangan. Dan ini akan masuk ke nilai komponen ujian, ya. Karena kita belum tahu nanti uasnya apakah bisa tetap kayak apa yang pas dia dibilang atau nggak. Jadi, buat prepare, ini akan kita masuk ke komponen ujian. Kalau nanti ada uas sesuai dengan yang pas dia dibilang, ya mungkin ini bisa jadi nilai membantu. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa ada uas, ini bisa jadi nilai uas, gitu ya. Makanya bikin sebagus mungkin. Jadi, kalian membuat presentasi dalam bentuk slide sebanyak 20 slide. Kalian bisa pakai template yang akan saya share nanti di classroom, ya. Itu kalian tinggal masukin, nanti di template itu tinggal kalian ganti semasing-masing slide. Nah, contohnya itu kalian bisa lihat nanti pakai contoh yang saya akan berikan, gitu ya. Jadi, slide itu harus berisikan ketelangan visual atau gambar. Jangan bentuknya text, ya. Jadi, kalian presentasikan tentang apapun, ya. Apapun yang menarik buat kalian, apapun yang menarik buat menurut kalian itu menarik, dan orang lain akan tertarik dengan itu, ya. Tahun lalu ada yang ngejelasin tentang otomotif, ada yang ngejelasin tentang Mobile Legends, ada yang ngejelasin tentang PUBG, dan sebagainya, ya. Yang penting dia senang sama tema itu, ya. Karena kalau menurut saya, ketika kalian senang sama suruh tema, harusnya kalian akan lebih memahami presentasinya, gitu ya. Jadi, presentasi kalian disampaikan dalam waktu 400 detik, dalam 20 slide, ya. Masih 20 detik, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, gitu ya. Nanti, slide ini, kalian kumpulkan Google Classroom dalam format PPT, dikasih file, ya. Ini kemarin banyak yang salah, filenya di rename, kelas, underscore, npm, underscore, nama, underscore, judul, ya. Kemarin masih banyak yang format pengumpulannya nggak sesuai dengan ini, gitu ya. Nanti kalau semua format sudah masuk, nanti setiap pertemuan, kita punya jatah kurang lebih 3 atau 4 pertemuan lagi, ya. Masing-masing pertemuan ini, nanti akan diisi oleh orang-orang yang akan tampil pada hari itu, ya. Jadi, nanti kalian bikin urutannya, tentukan urutannya. Nanti, satu hari, satu pertemuan, ada slot untuk 13 orang, ya. Jadi, tugas koordinator nanti akan mengkoordinir siapa aja yang tampil hari itu, ya. Presentasinya menggunakan Google Hangout Meet, Jadi, slide-nya nanti yang akan memotor adalah saya. Jadi, saya akan nonton di laptop saya. Sambil saya nonton di laptop, kalian akan presentasi pakai di kamera, ya. Jadi, 13 orang. Itu nanti akan berurutan presentasi. Sisanya gimana, Pak? Sisanya? Boleh? Masuk? Boleh nggak? Kalau kalian ingin nonton teman-teman kalian, boleh masuk ke hari itu. Tapi, kalaupun nggak masuk, nggak apa-apa. Pokoknya, sama peluang teman yang ke depan, saya akan anggap absennya penuh. Jadi, kalian hanya harus absen, hanya harus hadir ketika jadwal yang kalian, jadwal yang sudah ditentukan buat kalian. Jadi, saya mau melihat mempunyai presentasi kalian secara langsung. Jadi, kalian setiap mau presentasi, pastikan jaringan yang bagus, nyalakan kamera. Nanti akan disinkronkan apa yang kalian sampaikan dengan apa yang ada di layar saya. Jadi, kalian harus menyampaikan tema kalian dalam waktu 20 detik untuk 20 slide. Kemudian, tema ini harus bisa sinkron dengan layar saya. Jadi, kalian boleh sambil lihat di HP, boleh sambil lihat di laptop, boleh di print di kertas masing-masing. Pokoknya, waster-waster berusia 20 detik. Nanti di layar saya kan otomatis ganti 20 detik berikutnya. Jadi, kalian harus bisa mencinkronkan, menyesuaikan dengan apa yang di layar itu. Gitu ya. Jadi, kalau udah nggak jelas, buat tanya saya, pada intinya adalah, kalian membuat PPT, digumpulkan juga ke classroom, nanti koordinator menyusun jadwal untuk urutan tampil siapa aja. Nanti setiap pertemuan, akan ada 13 orang yang tampil. Saya akan nonton secara langsung. Gitu ya. 13 orang ini. Bahkan saya akan kasih masukan juga secara langsung. Jadi, nanti kalian pakai kamera, pakai video, kita akan lihat menggunakan Google Hangout Meet. Jadi, yang lainnya boleh tidak hadir. Cukup yang 13 orang itu yang hadir. Tapi, kalau mau nonton, lebih bagus lagi, karena kalian bisa melihat kekurangan dari teman-teman kalian yang lain. Jadi, kalian bisa lihat kelebihan dari teman-teman kalian yang memang sudah bagus. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Nanti ada contoh dari pecah-kecah yang pernah saya berikan. Jadi, saya pernah memberikan pecah-kecah ini tentang, seputar tema penelitian saya, yaitu tentang teh. Nanti saya akan sampaikan. Mudah-mudahan di sini bagus ya, karena saya jarang dibikin video gini agak susah. Jadi, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menampilkan pecah-kecah untuk suatu tema yang ilmiah, sosial, kita buat jadi sesuatu yang memang menarik terpresentasikan. Itu mungkin untuk hal ini. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh hubungi saya langsung. Kemudian, kalian bisa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, bisa tetap menjalani aktivitas di bulan suci Ramadan ini dengan baik, diterima amal ibadahnya. Dan kita bisa semua sama-sama berdoa karena bulan Ramadan ini di bulan dimana doa di Ijabah. Jadi, berbanyak doa, karena sejarah yang buat muslim itu doa, banyak doa supaya pandemi ini diangkat, dan bisa kembali ke kehidupan semua. Karena jujur, kita semua dosen-dosen, saya sudah kangen sama kalian, pengen ketemu lagi sama kalian semua. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, kita bisa cepat ketemu lagi. Karena orang-orang ini kan nggak bisa ketemu juga, dan terus terang cape juga, dan sedih juga nggak bisa ke kampus, nggak bisa ketemu dengan kalian lagi. Itu aja, sampai jumpa. Jaga kesehatan, stay safe, stay at home. Salam sehat. Selamat menikmati.